Dari hukuman 4,5 tahun dijadikan 12 tahun plus uang pengganti 5 tahun Jadi total hukumannya kalo di dalam lapas tuh kan ada sterak Senjalina, Pepe, Sonda gitu kan Hukuman 17 tahun Jadi ketika titik dimana Allah menaruh saya tuh di Saya bukan siapa-siapa, saya gak punya apa-apa Dan saya gak punya siapa-siapa Aku bikin satu lagu itu buat Keanu gitu kan Tolong jangan kau benci aku Maafkanlah ibu Hai guys, welcome back to Ngobrol Asyx Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial yang sudah aku tunggu sejak lama Ada Mbak Angelina Sonda Assalamualaikum Waalaikumsalam Cantik Cantik banget lah, siapa sih yang gak kenal Mbak Inji jaman 20 tahun yang kala Tapi sampe sekarang masih cantik Itu jaman yang bener-bener 20 tahun yang lalu Kayaknya old school banget Dari putri Indonesia kan Kan kita umurnya gak jauh-jauh beda Jadi Iya bener ya Iya Kalo sama Mas Anang gak jauh ya Aku jauh, aku tahun depan 40 Mas Anang udah 53 Tiga Iya, maksudnya Mas Anang kan sama Mas Aji Iya Mbak Inji sekarang berapa sih? Aku 44 Oh agak Tahun ini 45 Oh ya lumayan berarti ya Dan Mas Aji beda sama aku 10 tahun Tapi kayak seumur loh Oh jangan gitu Aduh Bener Aku 4 dulu deh Gak dari mana gue terbanyak Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah bahagia Enjoy Kayaknya lebih happy ya Pasti sih Karena kan bisa berpelukan dengan kianu Itu tuh Aku tuh Aku kalo denger cerita kamu Dibalik semua yang aku liat Yang paling aku Terharu Sedih sekaligus Mungkin karena seorang ibu ya Iya Itu selalu cerita dengan Anak Anak Gitu Itu aku ngerasain banget Sakitnya, sedihnya Walaupun aku gak ada di posisi kamu tuh gitu Alhamdulillah bisa merasain Kadang-kadang kan mungkin ada yang Empati ya Tapi karena dia Gak memerani Peran seorang ibu Gak ngerasain Karena banyak yang di dalam lapas Juga mereka ninggalin anaknya Gitu Mungkin demi ekonomi kan Iya Sehingga mereka tuh gak bisa Melakoni peran ibu Iya Jadi gak bisa merasa ketika Kita kehilangan seorang anak kan Iya Tapi Mbak Enji Dibalik semua itu yang aku tanya Gimana sih Cara bisa kuat Menghadapi semua ibaratnya dulu Dari putri Indonesia Terus Ada masalah Tiba-tiba keluar Terus berpisah dulu dari anak Semua cobaan Terus tiba-tiba sekarang harus keluar Berdiri tegak untuk Aku Balik nih gitu Itu kan gak mudah ya Gak mudah tapi juga gak sulit Asalkan Pedemannya Allah subhanahu wa ta'ala ya Jadi sesungguhnya Aku kan dari sini nih Tiba-tiba Jepluk Mungkin kalau misalkan orang yang biasa di jalanan Masuk ke penjara Itu gak begitu shock Dengan reality slab yang terjadi Ya kan mungkin Ya itu yang aku alamin gitu ya Maksudnya banyak mungkin mereka tuh yang Emang udah biasa tidur ber28 Udah biasa makan nasi gak panas Betul Sehingga reality slabnya gak begitu kenceng Aku kan yang ada di sini Tiba-tiba Suami meninggal Nah itu makanya maksudnya Aku ceritain dong perjalanan Apa yang berubah Kalau dulu kan seorang Angelina Sondak Dengan putri Indonesia nya Sebelum berkarir di politik Itu Apa dulu bayang-bayang yang terjadi Di saat masih menjadi putri Indonesia Itu keinginannya itu apa Jadi kalau singkat kata Satu kata Ambisius Saat menjadi putri Indonesia Saat Karir lagi naik nih kan Terus politik juga mantep Di usia aku yang ke-26 Aku udah menjadi anggota DPR Dengan dua periode Dengan posisi yang Waktu itu Alhamdulillah gitu Pasti orang nyari Dari abis sholat subuh Sampai Mau sholat tahajud Juga orang masih tang ting-tung Tang ting-tung Pokoknya udah kayak gula Yang dikerebutin semut Nah terus tiba-tiba Itu bless gitu Terus menikah Terus aku menikah Dan menikah Dengan menentang orang tua ya Karena aku emang memilih Mas Aji Daripada orang tuaku Waktu itu Dan segala resiko Yang aku harus hadapin Nah jadi kalau misalkan Aku ada apa-apa sama Mas Aji Pasti orang tuaku bilang Lah itu kan pilihan Jadi aku gak pernah ngelu tuh Pokoknya kalau ada Berantem gitu Mas Aji Namanya Namanya kita rumah tangga Gak mungkin itu Semulus Seperti yang Di dalam film-film Sinatron Pasti ada Konflik Dan itu sering terjadi Apalagi Aku bekerja Mas Aji bekerja Nah Tapi aku kan gak mungkin Balik ke orang tua Tapi kan waktu itu Masih ambisi Nah artinya Masih terlalu banyak Mimpi Yang mungkin Di usia aku ke 32 Waktu itu Yang lagi mateng-matengnya Dengan segala macam Prediksi Keberhasilan Yang membayangi otakku Mungkin aku lupa Lupa diri Itu Mbak Enji gak mengakui Saat itu ya Aku mengakui Tergoda dengan banyak hal Aduh Jadi memang ternyata Eforia Kemewahan itu Terjadi Iya Nah terus Eforia Dikenal Dihormati Iya Itu orang harus Pokoknya nunduk dikit Kalau lewat jalan Ya kan Maku Nah itu ada Nah tapi Ketika Mas Aji Meninggal Itu aku udah mulai Jatuh Kayak kehilangan Pegangan Gitu Nah terus aku berusaha Untuk menapak 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 Tapi ternyata juga Gak sanggup Terus kena kasus yang besar Iya Dari hukuman 4,5 tahun Dijadikan 12 tahun Plus uang pengganti 5 tahun Jadi total hukumannya Kalau di dalam lapas Itu kan ada seterek Jadi kita Ini misalkan Kamar ini isinya 28 orang Terus Anjalina Pepe Sonda Gitu kan Hukuman 17 tahun Tanggal Bebas Ya kan Tahun 2038 Itu kan aku udah ngebayang Itu udah ngedrop Gitu kan Nah karena kan aku Belum PK dan sebagainya Gak sorry Tapi waktu itu Jadi dari 4,5 tahun naik Itu karena banding Aku gak banding Jadi aku dibanding Otomatis karena Aku gak banding Jaksanya banding Aku gak ikut banding Bandingnya aku tetap Putusannya Jadi dibanding Aku masih 4,5 Pas dikasasinya Aku dijadikan 12 tahun Plus 5 tahun Karena uang penggantinya Harus diganti Dalam waktu Satu Bulan Jadi udah disita pun Gak nyampe-nyampe Artinya Kita udah jong Gitu kan Mau cari kemana Ya memang udah Kayaknya emang Sudah ditakdirkan Allah Untuk menjalani cerita ini Tapi sih Waktu itu Nentang Pasti kan masih muda Dengan segala Iya Perjuangan kemarin Pasti kan ngerasa Gak terima nih Dengan semua ini Tiba-tiba masuk Jadi Reality slab Yang pertama itu Kehilangan suami Oke Nah dan sesungguhnya Pada waktu itu Mas Aji lagi sweet-sweet Banget ke aku Artinya aku tuh Lagi bilang Mas udahlah Aku mundur aja Gitu biar kamu aja Di politik Karena kalau berdua kan Rasanya Banyak yang bilang Cobaannya lebih berat ya Bukan Kalau aku bisa berkata Karena ini Memang kenyataan Ketika istri bekerja Suami bekerja Itu pasti akan ada Konflik of interest Apalagi di Kita di satu partai Oke Kan pekerjaannya Di bidang yang sama Nah ngatur waktunya itu kan Nanti aku rapat jam 12 Mas Aji bilang Halo Assalamualaikum Dari mana Jam 12 nih Ya kan Sementara aku lagi rapat Nah aku harus Nge-pending ya kan Terus Mas Aji ngomong Aku harus tunggu kamu Sampai jam berapa ya Nah sementara aku gak bisa kontrol Itu rapatnya mau sampai jam berapa Mas Anang kan pernah di DPR Pasti ngerti lah Tapi sorry Mbak Mbak Aku mau tanya Terjadi perselisihan gak Saat pernikahan Karena Sering lah Karena Perbedaan waktu Dan perbedaan itu Sering lah Artinya Pasti Asanti sama Sanang Juga ngalamin Hidup rumah tangga Kalau gak ada konflik itu Gak asik Iya Gak ada bumbunya gitu Gak ada bumbunya Dan Maaf ya Ini lagi puasa Boong banget Kalau gak pernah berantem Aku siap hari malam Tom and Jerry Siap hari Mas Anang Tapi gak apa-apa Justru dari situlah Artinya Ketika kita berantem Terus kita nyadarin Gue butuh banget Gitu Iya Sebenernya walaupun berantem Tapi ujung-ujungnya Malam Nyesel Iya kan Tapi gengsi Iya Sampai kan disaat itu Mbak Indi juga deket Sama anak-anak sambung Dari Mas Haji juga Iya kan Jadi sama Alia Sama Sahwa Nah kan Mas Haji itu Termasuk Pribadi yang sangat pintar Untuk Melulukan hatiku Jadi kan Anak-anaknya dulu Dikirim Terus aku jitu cinta lah Kepada Alia dan Sahwa Karena aku Seneng Mungkin karena aku Mantan putri Indonesia Jadi kayaknya Pengen ngedandandin Anak perempuan tuh Sampai hari ini Aku tuh masih berharap Sahwa sama Alia tuh Masih kecil Karena aku pengen Dandandin Karena kianuku Ya Allah Mohon maaf Layar batin Itu sangat gak mau Dandandin maminya Aku pilihin baju Ya kan Karena terlalu independen Laki-laki kali ya Jadi mungkin Laki-laki itu Lebih cuek Gitu kan Kianu sayang gak sih Sama mami Sayang lah Gitu kan Masih pergi Cuek-cuek Sama kayak Giel Kayak gitu Ada kan Oke sampai akhirnya Setelah Ditinggal sama Mas Aji Itu sebelum masalah ya Itu sebelum masalah Jadi Mas Aji gak pernah tau Sebenernya saat Mas Aji gak tau Nah jadi Setelah Mas Aji meninggal Itu setahun kemudian Baru Aku sudah mulai bergulir Bergulir bahwa Maksudnya Masuk kasus lah Begitu Aku gak punya pegangan Jadi bener-bener Kalau sekarang makanya Santi bersyukur punya suami Karena paling gak Masih bisa curhat Aku ini kan seorang diri Ngurusin anak tiga Dengan yang masih ambisius Saat itu lagi Dengan Kalau pas Mas Aji meninggal Itu rasanya udah mulai Agak berkurang sih ya Aku udah mulai mau melepas Karena aku gak Terusin kuliah aku S3 Aku Mulai Di partai Udah lah kasih aku Ya jabatannya Biasa-biasa aja lah Gitu Atau gak Aku jadi anggota biasa aja lah Nah itu udah mulai ada Karena aku udah mulai Merasa bahwa Walaupun kita Perempuan multitasking Tapi ngurusin tiga anak Yang masih kecil-kecil Betul Kasusnya gampang Karena aku biasa Bawa sahwa sama Alia Sebelah kanan aku itu Adalah botol susunya sahwa Sebelah kiri itu Adalah botol susu Alia Dan ketika Keanu ada Aku gak tau lagi Mulai taruh dimana Ya kan Gak mungkin disini ya Jadi udah ngerasa tuh Kayaknya Gak bisa Gak bisa kecak Justru saat momen begitu Malah ada masalah ya Nah udah begitu Kena masalah Jadi itu bener-bener Aku tuh Bener-bener down lah Nah itu gimana tuh mbak Setelah kena masalah Terus tiba-tiba masuk Di dalam Dalam Jadi sesungguhnya Proses pada saat Belum Dinyatakan tersangka Itu kan galau Ya Itu kan Ya Allah nih gimana nih Kalau misalkan Bener-bener aku diproses Anak masih kecil banget Aduh itu udah bener-bener Masa-masa yang Aku rasa tuh Gak enak banget Iya lah Karena juga Pasti aku merasa Ada bagasi karmaku Di belakang Yang aku belum bayar Tunai Sehingga itu mungkin Dosa-dosa yang Akhirnya lama-lama Menggulung 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 Dan menjadi karmaku Nah akhirnya aku menyadari Dan di penjara Si aku sadarnya Ya kan Bahwa iya ya Aku punya salah sama si A Si B Si C Dan aku belum bisa ketemu Makanya aku Dalam duniaku Dalam alam pikiranku Aku selalu mengatakan Misalkan Kesi A maafin ya Aku dulu begini Kesi B maafin ya Aku mulai mengintrospeksi Diriku sendiri Jadi total hukuman itu Total hukuman itu Sebenernya di 12 tahun Tambah 5 Terus aku Aku Mengejukan PK Oke Ini jauhan kembali Alhamdulillah itu turun Jadi 10 tahun Uang penggantinya juga Cuma 1 tahun Jadi aku totally Jalannya itu Sesungguhnya 10 tahun Per 1 tahun Karena disita-sita Semuanya Nah itu pun gak Mencukupi Untuk melunasi Uang penggantinya Jadi udah diambil nih Semua Menegara Alhamdulillah sih Disisain asuransinya Kiano Alhamdulillah Aku sih bersyukur banget Tersama pajaksanya Artinya Asuransi Kiano tuh Masih ada Sehingga Kiano Sehingga Kiano Saya bisa Melanjutkan Sekolahnya Kan Nah Terus semua Sudah diambil Masih kurang Kurangnya itu Adalah sekitar 4 bulan 5 hari Jadi aku ganti Dengan pidana badan 10 tahun Tambah 1 tahun Dan 4 bulan itu ya Gimana rasanya Ada perlakuan Khusus gak sih Mbak Enji Masuk Mungkin dari kamar Atau Perlakuan Aku terus Kurang ya Awal-awal Kan aku masih ada Duit Awal-awal aku masih ada Duit Lama-lama kan abis ya Dan sistem Lapas Pada zaman aku masuk Itu sangat beda Dengan sistem lapas Sekarang Jadi ketika Awal-awalnya Masih ada duit Terus belum sampai Pada putusan Oke Nah tapi setelah Pak Menteri yang sekarang Ini nih Itu betul-betul Aku gak tau ya Di penjara-penjara lainnya Tapi kalau di dalam Lapas perempuan Keselua Jakarta Itu bener-bener tuh Well-treatment Artinya Well-treatmentnya itu Fairness Dan justice-nya ada Jadi gak ada nih Oh lu tahanan koruptor Gitu Yang dilihat adalah Kalau lu kerja Ya gue bisa kasih lu Fasilitas Fasilitas dalam artian Ya udah Mungkin gak sampai Berapa puluh orang Di dalam kamar Iya Jadi kita dibilangnya Tamping Tapi lu kasih kontribusi dulu Duit lu gak laku disini Ya udah oke Yang laku adalah apa Kreativitas Yang laku ada kerja keras Gak takut panas kan Mbak Inji katanya kan Enggak lah gitu kan Ntar hitam Ngeflag emang sih Akhirnya Tapi yaudah Karena itu Aku berpikir Itu adalah harga Yang aku harus bayar Jadi ketika aku bisa naik Sampai tangga yang Ya katakanlah Sembilan meter Ya kan Dua belas meter Itu sesungguhnya Karena aku pengen Mendapatkan Fasilitas bisa Bertelepon dengan Kianu Di luar jam Wartel Jadi kalau misalkan Disana tuh ya Jam lima itu Aku udah tutup Dari jam setengah Dua sampai jam lima Itu pasti ngantri tuh Orang Kita punya waktu Cuma lima menit Buat video call Nah kalau aku Melakukan pekerjaan Pekerjaan kasar Ya kan Bersihin got Terus aku Bersihin safety tank Nyapu Dan aku nyapunya ngesot Kalau dilapas Satu blok Ya kan Nah anak-anak udah tau Makanya aku galak Disana kan Enak aja ya Udah gue bersihin ya Lu buang lagi sampah Lu buang lagi sampah Karena aku kan ngesot Nah Kalau kita yang kerja Untuk pembersihan lapas Itu bisa masuk Sampai jam setengah enam Atau gak jam enam Wartel sepi dong Ya Aku bisa telepon Maka Kianu Lama Dan waktu-waktu itu Kianu udah pulang sekolah Oke Nah jadi aku menggunakan itu Aku kerja dari pagi Sampai sore Sampai aku bisa Bertelepon sekitar setengah jam Dengan Kianu Kalau gak kan aku cuma Dapat jatah lima menit Oke Mbak dari mulai masuk Sampai keluar Berapa tahun sih Bisa kan gak mungkin Awal tuh langsung terima Bisa menerima Ikhlas Untuk Oke ini tempatku sekarang disini Itu berapa tahun Berapa tahun Kayaknya kalau dihitung tahun Aku tuh gak bisa persis Cuman Sekitar tahun ke enam Baru menerima Itu ketika aku Ditinggal Meninggal oleh kakakku Jadi emang Gak ada yang Ngurusin aku ya Temen-temen juga Ya Udah dateng Dihitung pake jari juga Udah ini ya Artinya kalau dulu kan Awal-awal masih dateng Dateng-dateng Ini tinggal ya Lima enam lah yang rutin gitu loh Nguatin aku Nah terus secara keuangan juga Itu udah habis-habisan Jadi ketika titik Dimana Allah menaruh saya tuh Di Saya bukan siapa-siapa Saya gak punya apa-apa Saya gak punya siapa-siapa Dan saya gak punya siapa-siapa Ya udah Akhirnya Disitulah sejadah Sholat Itu yang jadi temenku Ya udah akhirnya aku berpikir Ya udahlah Gitu Hidup ini ternyata cuman Sebatas sholat Dan aku karena pikir Ya Allah empat tahun lagi ya Nah Aku cuman ngambil sejadah Aku taruh Pokoknya modalnya cuman air wudu Sama sejadah aja Nggak karena itulah temanku Dan akhirnya Banyak sekali kontemplasi Aku dapatkan ketika Allah memang menempatkan aku Sangat jatoh gitu Dan Keanu Mas Aji Anak-anak itu jadi penguat aku Jadi aku tuh Kalo mulai sedih Nangis Biasa kan Waktu-waktu aku nangis tuh Di Antara tahajud Dan sholat subuh Itu pasti aku ngebayangin Maksudnya Ya sholat sama mas Aji Gitu Dan itu Bener-bener Really Encouraging me Karena kan gak mungkin Aku terlihat ya Mungkin terketawa Tapi kan aku juga punya Kesedihan sendiri Aku simpen Yang aku hanya mau Aula aja lah yang tau Toto juga aku ngomongin Ke manusia Belum tentu dia kasih jalan keluar Ya Kalo Dia gak kasih jalan keluar Terus dia gak ngomongin Itu udah Alhamdulillah Ada yang udah dengerin Ya kan Terus akhirnya dia gak kasih jalan keluar Di omongin juga Nah jadi mendingan Aku sederhana aja Ke Aula aja Itu udah selesai Dan terbukti Iya Berasa gitu ya Maksudnya perubahannya Tapi siapa orang Yang masih tetep stay Sampai Mbak Enji keluar Selain keluarga Dan anak ya Siapa orang yang Selalu ada Selalu dateng Rutin Sampai hari ini tuh Sampai selesai Maya ST&T termasuk salah satu Oke Maksudnya dia tuh yang Masih kirimin aku makanan Gitu loh Sisi ya kan Kan aku gak bisa dihubungin tuh Nanti dia nyari petugas-petugas Oke Nah itu Enji tuh apa kabar tuh Di dalam itu Nah terus waktu Ada satu ketika Keanu itu gak punya tempat tinggal Sendirian Jadi Keanu nih sendiri Udah lantang luntung Aku udah titip sana Titip sini Akhirnya Maya bilang Ji udah sih Bawa ke rumah aku aja Tapi aku tetep ngerasa Udah May Aku cari jalan dulu Akhirnya sih waktu itu Keanu tinggal di rumahnya Pak Iqna Jadi dia sekamar dengan Nofri Anaknya Iqna Walaupun aku secara Secara seorang ibu gitu kan Layak tempatnya Iqna Cuman mungkin bagi Keanu tuh Tidak terbiasa Ya kan ya Seginilah kamarnya ya kan Dan harus berbagi dengan Berapa lama itu Itu Tiga hari Karena Iqna pulang juga kan Karena dia hanya menghadiri Ibadah pemakaman Waktu itu Nah terus abis itu Satu ketika Keanu akhirnya harus ditempatkan Di Ustadz AA Ustadz AA Dadang tuh Di daerah puncak lah Jadi sebenernya Kalau aku bilang Kalau orang bilang Aku ini kuat ya Keanu ya Keanu lah yang lebih kuat dari aku Itu udah ditinggal meninggal ayahnya Ditinggal mamanya Aku pergi gitu Di saat dia sangat membutuhkan Terus dia harus lantang luntung Dititipin kayak bola kan Gitu Kesini Kalau misalkan Ditritnya Namanya kan Anak kecil Laki-laki kan Pasti ada bandel-bandelnya Entarlah gelas pecah Entarlah dia main bola Itu kan Terus kan kadang-kadang Dia dibentak juga Gitu kan Itu aku udah Wah aku udah Jadi jiwa preman ku Juga keluar gitu kan Enggak usah diurus Gitu kan Yang penting Anak ku jangan dipukul Gitu Ya kalaupun Maksudnya Biar aku aja gitu Yang ngedidik Emang Emang seperti itu kan Jadi akhirnya dia berpindah-pindah Sampai Emang pada Satu ketika aku sama Iqna Sopir aku ya Iqna tuh Aku udah cari tempat titipan anak Nah itu udah dapet tuh Di pondok bambu deket Nah setelah itu disitu Tapi ternyata Terusnya titip aku aja tuh Iya belum ketemu waktu itu Ya kan Nah udah cari tuh Aku sempet bilang sama Aal waktu itu Iya cuman mungkin Akses ke dalamnya kan susah kan Aku bilang ah udah titip ke bunda aja sini adeknya Gitu sempet ngomong dulu Iya Ya Alia juga sama saya Kok lost contact sebenernya sama aku Jadi aku nih sama Allah Mungkin emang ditaruh di satu tempat Supaya aku tuh Merenungi kesalahan-kesalahanku Dan memperbaikinya Jadi anyway Akhirnya Kiano tuh Gak boleh Ternyata dia Kalo mau dititipkan peraturan pemerintah Nomor berapa lah itu Harus sesuai dengan KTP Dan kakak orang tuanya Jadi kalo Kiano tuh Misalkan aku mau titipin Harus di rumah singgah Ataupun di tempat penitipan anak Yang berdomisili Sesuai dengan KTP nya aku Di Cilandak Jadi akhirnya Akhirnya gak jadi kan Nah Emang Allah baik Dan emang sangat baik Kak Muji dateng Masya Allah Nah yaudah akhirnya Tinggallah Kak Muji dengan Kiano Disitu aku udah mulai agak Ngerasa lega Karena paling gak Ada Muji lah yang Mengurusi Kiano Ya omnya ya Gimana rasanya tuh mbak Di dalam gak berdaya Harus ngurusin anaknya di luar Dan mikirin dia Gimana-gimana Itu Rasanya Yang sakit ya Rasanya Itu udah Jadi Tapi ketika Ada pada Ya udah-udah gue nyerah lah Ya Allah gitu kan Kenapa sih gak diambil aja lah Aku sekalian ikut Mas Aji Gitu ada Tapi ketika itu aku Lihat Kiano gitu kan Terus aku Bilang sama diri aku sendiri Aku gak boleh egois Gitu Atau gak kadang-kadang Malah kekuatan itu datang dari Oma-Opa Dari Terus kayak orang-orang Kayak Iqna Atau dulu ada neninya Yang sebelum menikah Kan neninya sama-sama Kiano ya Itu justru yang bilang Udah bu kuat sih Bu Ibu pasti bisa Gitu kan Karena ada Titik dimana Emang Udah gak punya duit Kiano harus bayar uang sekolah Ya kan Udah dicak Semua perhiasan gak nyampe-nyampe Ya kan Terus tanya lagi ke Iqna Itu emas masih ada gak sih Udah habis loh bu Itu gini-gini Terus tiba-tiba kan Yaudah cari pinjeman Udah nyari pinjeman kemana-mana Gak dapet Itu kan rasanya kan Mau Gitu Yaudah lah Bismillah aja lah Carilah Kiano Kiano tuh sekolah-sekolah Tuh yang SD Udah yakin ya kamu Sekolah ke SD negeri Ini gak apa-apa kok Gitu-gini kan Ya tapi alhamdulillah Kiano tuh sekolah Dari kelas 1 Sampai sekarang tuh Itu memang ada tangan Orang lain yang Allah kirimkan Untuk membantu Sekolahnya Kiano Makanya aku juga terima kasih banget Karena kalau aku sendiri Udah pasti gak bisa Dan aku udah bilang Kiano belajar ya Ya kan Tapi Nihana kuat banget loh Sangat Dia mungkin banyak menyimpan Sesuatu yang dia gak bisa utara Betul Dan dia tubuh dengan itu Gitu Betul Pada saat di dalam Dia masuk Kan dia saat tubuh dewasa Pasti banyak bertanya Betul Apa yang dia sering ngomongin Kalau ketemu sama Benjin Dia kayaknya gak mau nyakitin aku Makanya aku tuh bikin lagu Buat Kiano kan Di dalam Jadi liriknya Jadi liriknya ya itu Aku tau engkau sembunyikan Rasa sedih hatimu Kau tak ingin bebaniku Kau tak ingin membuatku Menangis terus Gitu Aku bikin satu lagu itu buat Kiano Gitu kan Tolong Jangan kau benci aku Maafkanlah Ibumu Jadi aku Karena aku ngerasa gitu loh Sebenernya Kiano Kalau ketemu aku Pasti cuman Hai mami Tapi aku tau gitu loh Dia pengen bikin kamu happy Dan cuara kebaik banget Jadi aku bikin lagu itu buat Kiano Terus Aku bilang Kini dengerin ya Gitu kan Karena aku tau dia sebenernya Nyemunyiin rasa Gitu Terus aku hanya Kadang-kadang aku tau mungkin dia malu Pas waktu tau pertama kali kan Jadi aku selalu bilang Dibait keduanya aku Bilang Ya itu Tolong jangan kau benci aku Tolong maafkan aku Jadi Aku emang bukan ibu yang baik gitu Jadi judulnya itu ibu terbaik kan Nah karena kebetulan aku Memang bisa ngamen Kalau di lapas Jadi Kadang-kadang lagu-lagu itu Adalah Hasil Kontemplasi diri Aku sendiri Ataupun aku denger Dari temen-temen Dan sesungguhnya Temen-temen yang ada di lapas Itu juga punya hati yang sama Jadi aku nyanyi lagi itu Malah Itu bisa nangis Seblok ya kan Ingat anak semuanya Gitu Pertama kali keluar Mbak Ketemu Kiano Terus berada di luar Sama-sama gitu Susah gak? Sampai sekarang Masih susah sih sebenernya Aku malah bisa Lebih deket dengan Alia dan Sahwa gitu Untuk masalah Nyambungnya Karena kan mereka Bukan dari kecil Mereka udah lumayan Gede saat itu kan Alia tuh Dua setengah tahun Sahwa tuh Empat tahun Waktu pertama kali ketemu aku tuh Oh masih kecil juga Masih sangat kecil Jadi justru Mungkin karena Dari kecilnya Iya kan Nah bareng Bareng dan di masa-masa mereka Golden age nya itu Lagi perlu perhatian Aku ada disitu Jadi mungkin Koneksi nya tuh Lebih Lebih dalam Ketimbang Kiano Yang ketika Yang golden age nya Kehilangan Kehilangan Jadi aku nih sekarang lagi Mencoba untuk masuk Kedalam dunianya Dan itu Membuat aku tuh Kadang-kadang suka nangis Malam-malam kan Kiano bawa sama Kiano Kiano bawa sama Mami dong Gitu Enggak Gitu kan Ayo dong semalam aja Gitu kan Enggak Kiano udah gede Gitu kan Tapi mungkin Mbak gak perlu Terlalu push Terlalu berat Tapi dia dengan kamu Ada di luar tuh Dia udah happy banget Dia gak butuh lagi yang Ditanya apa tuh Kayaknya Kalau aku liat ya Yang dia butuhkan Aduh mamaku udah ada nih Sosoknya tuh udah ada Alhamdulillah sih ya Yang bener aku bilang Kiano You can treat me as your mom Aku bisa jadi kokimu Aku bisa jadi pembantumu Ya kan Ke Mami Nasi goreng dong Mami Scramble egg with roa Gitu kan Itu dia udah teriakan Iya siap Ya kan Nanti kalau dia bangun malam Jam 10 Mami Kiano lapar Ya kan Oh yaudah Gitu Kalau dia mulai gak pake kata please Mami Roa Gitu Oh Oh iya ya Saya pembantumu ya Gitu 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 Sorry Mami Mami Please have Roa and rice Gitu Tapi jadi aku coba masuk ke situ Pelan-pelan Tapi dia sangat menarik Kayak dia nulis surat Tulisan ke kamu Dia kayak mas Aji sebenarnya sih Agak-agak romantis Romantis Artinya dia mungkin banyak yang dia gak bisa utara Karena dia udah gede Dia malu Dia kehilangan momen sama kamu Tapi dia sayang banget Itu yang Tuhan luar biasa banget Lo kasih Mbak Enji Insya Allah Pokoknya aku cuma minta Kiano Yang penting dia jadi anak yang soleh Anak yang berbagi sama orang tua Dan Ya kalau bisa kan dia menjadi imamku ya Soalnya sekarang sholatnya kan Aku Masih diimamin Kiano Walaupun dia nanti di Udah masuk Bismillahirrahmanirrahim Lupa Mami Tapi maksudnya Iya disini bisa dilihat Kayak Mbak Enji Berusaha banget Untuk membalas semua kehilangan itu Jadi kayak push banget Untuk mau jadi ibu yang sempurna ke dia Tapi dianya ngerasa Mami gak usah Sebenernya udah ada aja tuh Dia ngerasanya Buat aku udah luar biasa gitu Karena dia gak Dia merindukan banget kan Momen ini gitu kan Alhamdulillah sih yang penting Katanya anak-anak yang di rumah tuh Kalau Kiano udah mulai gelendotan ya kan Pasti tujuannya cuma satu Hipnotis Buat beli game Ya kan Mami-mami Aku sangat suka sih Digituin terus terang Ya seneng gak Karena kehilangan momen itu kan Tapi Mbak Enji Ada gak sih kepikiran ke depan kayak Kan Mbak Enji hidup sendiri nih Ada Kiano Kepengen gak sih kepikiran kayak Aku pengen punya keluarga lagi gitu Aku pengen punya Suami lagi gitu misalnya Aduh Sesungguhnya ya Sesungguhnya dan pada kenyataannya Pasti setiap perempuan menginginkan Ada iman Pasangan ya Cuman di saat sekarang ini kan Pasangan aku harus bisa menerima Kiano Tapi kewaktunya keambil lagi Iya Takutnya dia gak bisa terima Kiano Gak bisa terima Aku yang masih harus mengabdi kepada orang tua Dan aku berusaha untuk tidak mau Mengecewakan orang lain Jadi Bukannya aku Belum Gak menutup kemungkinan Tapi gak sekarang Ada lagunya juga Aku tuh bikin lagunya juga Atau pokoknya Gak mau jatuh cinta lagi dulu Gitu kan Sakit-sakit hati Gak sih Tapi untuk menyempurnakan ibadah Jadi kalau aku tuh udah berpikir Ya Allah aku pengen punya suami Untuk menyempurnakan ibadahku Tapi bukan untuk menyempurnakan hatiku Gitu Udah yang penting ibadahnya dapet Tapi ya gak jong-jong banget juga kali Kan Secara hari begini Yang penting Aku tidak mau membebani dia Tapi dia juga jangan membebani aku Gitu Lagunya Liriknya gimana tuh Liriknya Oh yang mana tuh Yang gak boleh salimu membebani itu Oh ntar bikin lagi Iya kan Mbak Terus kan kemarin Selama Mbak Enji keluar tuh kan Aku liat di vlognya Banyak dibantu Sama orang-orang yang pernah Bersama-sama di dalam Itu kan kayaknya Karena punya rasa Memilih Mungkin saat apa ya Saat di dalam Bernasib sama gitu Terus Mbak Enji Dipercaya untuk Mempercayakan mereka Untuk tiba-tiba sekarang barengan Itu apa sih kok Bisa berpikir ke sana Pertama-tama Memang karena 10 tahun Mungkin bukan waktu yang Seringkat Tapi kan pasti ada yang udah keluar dulu Ada yang masuk lagi Banyak cuman ketika udah dilapas Hukumannya kan kelas berat semua Nah kalo yang udah pindah ke lapas itu Misalnya udah 5 tahun ke atas Waduh ya Tata Yang bener-bener Baru ngerasain tuh Bersalah Baru ngerasain tuh kapok Ketika dihantem dengan hukuman yang besar Tapi gak semua kan Kan susah tuh Merubah orang yang udah di dalam Pernah begitu Untuk dia Gak bermasalah lagi kan Oh iya Susah tuh Gak semuanya bisa gitu Nah itu Mbak Enji bisa berpikir untuk Ayo kerja bareng sama aku Terus di luar bareng Itu gimana sih Yang pertama aku cuman bilang Bahwa kita ini Udah di label jelek loh Iya Keluar nanti juga Orang pasti masih akan menganggap kita Mantanare pidana Penjahat tuh Koruptor tuh Satu-satunya yang kita punya ini Cuman kepercayaan Dan pembuktian Gak usah kita debat Orang mau bilang kita begini Begitu gak usah Tapi kalo kita buktikan Bahwa sesungguhnya kita mau Bekerja dengan baik Terus yang pasti Yang pertama Kalo yang ikut aku Dia harus Bukannya aku bilang rajin sholat ya Tapi dia harus menggantungkan Hidupnya kepada Allah Gitu Aku gak paksa mereka Untuk lu hafalan ya Kayak aku nih hafal Enggak Cuman Di dalam setiap 24 jammu Aku minta 2 jam Untuk kamu berikan kepada Allah Ya katakanlah kita sholat Ya sholat subuh Berapa menit lah kita hitung Sholatmu itu kan gak sampai Setengah jam sesungguhnya Pernyata kalo cepet-cepet Aku minta 1 jam setengah Buat kamu ngaji Gitu Oke kamu ngaji Karena aku gak mau Kamu cuman Allah Allah Wakbar kamu gak ngerti artinya Aku mau misalkan kamu Allah Wakbar Misalkan apa ya Artinya apa Jadi pas Lu lagi begini nih Lu tau Oh iya siapakah Orang-orang yang mendusakan agama Lu artiin apa yang lu baca Supaya nanti ke depannya Lu bisa dikasih rezeki Rezeki tuh gak pernah ketukeran Alhamdulillah Allah tuh Bantu aku banget loh Jadi gini Siapa juga yang nyangka Aku tuh bebas Aku gak tau kau mau kerja apa Apakah orang masih percaya Itu kan pasti ada kegamangan Nah tapi karena akhirnya Aku bilang ya Allah Ini aku bener-bener lilah Itu aku juga pengen Ngebuktiin kepada anak-anak Bahwa kalo lu bergantung sama Allah Itu lebih pasti daripada Lu bergantung sama manusia Manusia bisa bilang Iya anji ya nanti kalo lu bebas Gue kasih ini Iya anji ya nanti kalo gue bebas Gue pasti bantu ini Tapi Itu Kita terima kasih Tapi kita jangan terlalu imani Oke makasih lu mau bantu gue Karena ada mungkin 0,02% orang yang tersisa Untuk masih komit Tapi Ini realita kehidupan ya Mohon maaf kalo ada yang tersinggung sih Sebenernya gak masuk situ Cuman aku ingin Coba kalo yang tersinggung Coba mikir-mikir lagi Cuman aku ingin katakan adalah Bahwa Kalo Allah itu udah pasti Iya Kalo lu bergantung sama manusia Itu Ya probabilitanya tuh Sangat sedikit sesungguhnya Iya Nah dan aku selalu mengatakan Kalo lu udah bilang bahwa Lu bergantung sama Allah Lu gak boleh ngeluh Iya Tapi kan kalo sama Allah itu kan Gak kayak makan cabai Gak langsung pedas Iya Jadi yakinlah Allah akan buka kenan Subhanallah Bener-bener nih Allah buktikan Ketika aku bebas Aku bisa bilang ke temen-temen yang aku Suka sharing dulu kan Tuh kan Allah jamin loh Rizky aku Ternyata Allah jamin loh Bahwa aku gak akan pernah kekurangan Allah jamin aku bisa makan enak Aku sekarang makan nasi panas loh Ya kan Sehingga itu jadi motivasi Buat temen-temen yang masih dilapas Bahwa yaudah Gue bergantung sama Allah Kan soalnya permasalahan cuma satu Dia bilangnya gini Ya ibu masih punya duit Kalo kita Mau kasih makan Anak pake apa Iya kan Tapi itu kebelum Berarti sholatmu itu Harus lu perbaiki Jadi ketika lu bilang Allah Wakbar itu kan artinya Allah maha besar Jadi kalo lu masih mau Mendoakan Allah Artinya lu mengecilkan Allah Lu gak usah takbir Ya berarti lu Percuma kan Allah Wakbar Ya Itu kan adalah Simbol Artinya ketika lu Allah Wakbar Dan ketika lu Ruku Itu lu harus bener-bener Merendahkan dirimu Serendah-rendahnya Dan ketika Kepalamu ditaruh Di lantai Itu kan artinya Hina kan Sesungguhnya kita nih hina Udah lah Bukan siapa-siapa Tau juga kan selalu diingatkan Ketika kita sujud Kita ingat lah Nanti juga kita akan Kembali ke tanah Itu juga Se Kayak-kayanya orang Sehebat-hebatnya orang Tau juga kalo usia Umur kan Allah Yang maha berkendak Ya kan Aku gak pernah nyangka Mas Aji Bisa meninggal Dalam usia yang muda Tapi Mbak Enji Pernah ekspek gak Bahwa Setelah keluar Ternyata penerimaan Masyarakat tuh Luar biasa Kan aku kalo bacain Liatin Aku tuh Alhamdulillah gitu Ngeliatnya Karena Orang merasa Mbak Enji Sudah menerima hukumannya Mbak Enji Sudah berserah diri Mbak Enji tuh udah Istiqomah lah gitu Dengan sekarang Akhirnya Orang semua kan Komennya bagus-bagus gitu Pernah ekspek gak Akan diterima lagi Orang juga akan Support gitu Pernah gak Apa kayak ngerasa dulu Kayak aku keluar udah Gak jadi apa-apa nih gitu Aku sih sebenernya Gak pernah Ekspek bahwa Akan sebegini ya Artinya aku juga Alhamdulillah Banyak yang nyendor Sapa segala macem Sehingga aku masih bisa Ngebulin dapur gitu kan Nah Tapi Bagi aku tuh Waktu di dalam Cuman tiga orang Yang kalo Komennya jelek Atau menghina aku Yang akan bikin aku Nangis dan down Cuman kalo Keanu udah benci aku Oma opah Udah Gak suka sama aku Itu pasti aku runtuh Tapi kalo orang lain Kan bisa subjektif Bisa juga Ya Aku gak tau lah Gak kenal juga sih Gitu Tapi Tiga orang ini Yang selalu dateng Gak besok aku gitu kan Aku gak mau nyakitin Mereka lagi Nah Alhamdulillah Ternyata Allah Betul-betul Tunjukkan bahwa Kalo Saya sudah bekerja Kun paya kun Yang lu rasa Gak akan bangkit lagi Yang lu rasa Gak bisa cari duit lagi Aku jamin Rizkimu NG ya Udah akhirnya Alhamdulillah Aku bisa Dipercaya gitu Dan aku hanya berdoa Ya Allah Jangan sampai aku takabur Aku gak mau Aku harus terus Tawadu Aku harus terus Istiqomah Aku terus-terus Lillah Jadi ngelakuin semuanya Lillah Karena Allah Dengan niatan Ya Allah Aku ingin jadi ibu yang baik Buat ngegedein Keanu Sahwa Aliyah Dan juga untuk Mengurus kedua orangtuaku Menji gak punya dendam Dengan siapapun lagi Dalam hati Gak punya rasa sakit gitu Percaya gak Hidup tuh Tanpa dendam Itu enak banget Jadi Aku selalu berdoa nih Kalo yang temen-temen Lepas pada nonton Aku selalu berdoa gini Ya Allah Berikan saya kemampuan Untuk bisa memaafkan Orang-orang yang menyakiti saya Berikan saya kesabaran Untuk menerima orang-orang Yang mencacimaki saya Berikan saya keikhlasan Untuk memberikan Apa yang saya rasa Saya punya Tapi diambil oleh orang lain Nah Tiga itu yang selalu Saya ulang 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 Dan Allah mampukan Nah Jadi Aku suka ngelukis kan Dilapas Nah Aku tidurnya Disini Disini Tentusan Allah Jadi kalo aku udah mulai merasa Ya Allah Ini kok begini banget ya Nah Ini kok begini banget Udah Langsung aja Walaha Allah Walaku hata ila bila Dan tiada lagi pertolongan Selain daripada Allah Ini masalah hati juga Allah yang ciptain Allah Yang maha membalikkan hati manusia Termasuk hatiku juga Kalo aku ada rasa Dendam Hapuskan ya Allah Itu gak akan baik Buat aku Gitu kan Dan sesungguhnya Ketika aku dendam Aku sudah menyakiti Diri aku sendiri Karena Urusan Pembalasan itu kan Sepenuhnya haknya Allah Aku gak minta Allah balas Allah yang maha menutupi Dan mau sekaya-kaya Apapun Kalo misalkan udah Di dalam penjara Mau punya Bed cover Sofa Sepuk apapun Kalo udah dilapas Ya mohon maaf 5 cm Ya kan Tidaknya juga Dempet-dempetan Nah dan aku kebayang Bahwa ya Allah Sebeginilah Orang nanti akan mati Kita cuman punya lapok Sebegitu Jadi buat apa Dikejar kekayaan Dikejar kemewahan Tuh juga akhirnya Lu juga balik Juga cuman dengan Sebegitunya Syukur-syukur Kalo diantar orang banyak Kalo misalkan engga Ya kan tuh Yang dibawa juga Kain kafan Dan semahal-mahalnya Kain kafan itu Berapa sih Nah jadi emang Intinya kita lahir Gak bawa apa-apa Kita pulang juga Gak bawa apa-apa Kecuali amal baik Insya Allah ya Ini bulan puasa Amin Sama-sama kita disini ya Kumpulin-kumpulin Pahala baik Terakhir Mbak Enji Harapan ke depan apa sih Harapan ke depan Ingin ngapain Akan melakukan apa Emang umroh Amin Cuman kan belum dapet izin Kan kita Kalo Aku masih Cuti menjelang bebas Jadi wilayah Aku bekerja itu Atau Aku berkelana lah Itu cuman Jabodetabek Nanti setelah Juni Aku sudah Sebebas-bebasnya Warga negara Udah boleh pergi Aku udah boleh pergi Ya Allah Aku pengen liat Kabah Aku pengen Sama Kianu Iya aku pengen banget Karena Itu mimpi aku Aku bikin ada sekitar 10-12 lukisan Kabah yang aku gak pernah Kesana Jadi aku cuman liat Misalkan Ya Allah Ini ada orang Yang kirim Souvenir dari sana Gitu kan Dan aku pengen banget Aku bilang sama Kianu Ntar ya Mami lagi nabung Nanti kesana Insya Allah Sama Kianu Gitu kan Sama Sahwa Aliyah Nanti mama papaku Dia nanti melipir Mereka ke Yerusalem Untuk ibadah Nah Jadi Akunya ke Tanah Suci Mereka ke Yerusalem Wow Itu harapan Terus ke depan kerjaan Mau apa Mau ngapain Atau Tiba-tiba pengen Punya profesi baru Atau apa Pokoknya yang di depan mata Dihantem aja Pokoknya yang bikin ngebul deh Yang penting kaki jadi kepala Kepala jadi kaki juga gak apa-apa Yang penting halal Barokah Gak ngambil haknya orang Gak nindas orang Dan gak buat orang lain sedih Insya Allah Melalui saya Karena kan risiko yang aku dapet ini Kan bukan milik aku semua Makanya Ketika aku dapet sejumlah Katakanlah 100 Sesungguhnya kan 50 itu mungkin milik Karyawan saya Milik kru saya Gitu Benar saya gak mau kemarukan Gitu dengan yang Begitu-begitu Soalnya udah pernah ngerasain Ketika duit itu menjadi gak berarti Dulu ya Jadi Udah lah Begini aja Banyak bahas yang bagus-bagus banget Ini semoga Semua yang denger Bisa dapet manfaat Aku aja tadi dengerin ngomong Tuh jadi Ngek gitu ke hati Ngek gitu ke hati Alhamdulillah ya kan Bukanya udah pada-pada Ya kan Tanya ya Allah Gue mau tobat aja Gue mau tobat Gue mau total Langsung di abis ini kan Ambil rail wudhu Dibenerin Dibenerin ya kan Nanti di bener-bener Dihayatin tuh Nanti aslanti Bikin Allah Allah maha besar Subhanallah ya kan Gue bukan siapa-siapa ya kan Posisinya begini Posisinya kita mati ya Ya kan Baru dia ruku Iya ya gue siapa Kenapa gue sombong banget Akhir-akhir ini ya kan Bener Baru Baru naik gaji sombong Terus kamu bagi-bagi Bagi Bagi Coba kayak mau sawer Sawer Celakan Celakan Menji terima kasih banyak Buat waktunya Aku seneng banget Ngeliat kamu sekarang Semoga ke depan makin sukses Jawanya lancar Amin Bisa disegerakan buat umroh Amin Asanti juga ya Dengan anak-anak Dan dengan suami Mudah-mudahan menjadi keluarga yang seki Nama Wadawa Rohmah Dan mudah-mudahan Sampai nanti Langgeng Sampai cucu-cucu Amin Amin Terima kasih Oke guys Thank you for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax